Intro Jadi sebagian, tidak semua kasus, jadi barangkali sebagian kecil, sekitar 5% dari kasus yang ada itu, bisa berubah sifat orangnya, salah satunya itu yang paling umum, kalau lihat makanan, mual, mau laki-laki, wanita, seperti orang lagi sakit sedemikian rupa, sehingga mencium bawa makanan saja sudah muntah, melihat saja sudah muntah dia, itu yang agak ekstrim biasanya, kemudian pada pasien-pasien yang kaitannya sama hormon tertentu yang tinggi, misalnya prolatin ya, hormon yang menghasilkan susu, seorang pria bisa berubah sifat, jadi kewanitaan, jadi selain dia mengganggu kejantanan yang bersangkutan, dia bisa berubah sifat, jadi payudaranya bisa tumbuh pada pria, jadi yang kita sebut kinekomasti, kemudian sifat-sifat kewanitaannya lebih menonjol, jadi kalau kita biarkan, sering sekali perubahan di dalam fisik tubuhnya itu demikian jauh, sehingga belum tentu semua bisa kembali. Saya kira sejauh ini masih tetap operasi ya, cuman kalau dulu operasinya lebih konvensional, artinya lebih ekstensif, biasanya dulu di jaman di bawah 2007, kita masih mengerjakan operasi yang dari bawah, jadi di bawah bibir atas ini, kita masuk lalu kita patahkan tulang hidungnya, masuk ke dalam. Ada beberapa tumor juga yang terpaksa harus dibuka dari atas. Kalau di jaman sekarang, sudah jauh lebih sederhana, sejak 2007-2008 itu operasi dengan memakai endoskop namanya. Jadi seperti batang pulpen, kecil, 4 mili, itu masuk langsung dari rongga hidung sebelah kanan. Satu rongga hidung sudah cukup. Itu yang kita sebut endoskopi. Jadi operasinya endoskopi. Kalau dilihat habis operasi, sepertinya orangnya tidak ada perubahan karena tidak ada luka, artinya tidak ada bengkak, tidak ada luka. Jadi kadang-kadang pasien dan keluarga mengatakan bahwa ini tekniknya nyaman, karena memang tidak terlihat adanya luka, luka semua di atas puncak rongga hidung. Dan itu sangat minim lukanya. Perawatannya pun 2-3 hari di rumah sakit. Kalau kita operasi dari atas, minimal 1 minggu di rumah sakit. Kalau kita buka tengkora kepala. Jadi kalau kita operasi yang endoskopi di dalam hidung, endoskopi, endonasal, endo itu artinya dalam. Jadi endoskopi itu alatnya. Endonasal, dalam rongga hidung. Transpenoid, kita masuk ke dalam. Kemudian surgery, operasi. Jadi masuknya itu lewat lubang hidung. Jadi kita memanfaatkan rongga alam yang sudah ada untuk mencapai tumornya.